Terima kasih Anda masih bersama kami di Detak Tanjung Pinang. Saudara DPC PDI Perjuangan Kota Tanjung Pinang menggelar Rises Masa Sidang Kedua Tahun 2021 yang dilaksanakan selasa malam di kantor PDI Perjuangan Bintan Sentar. Lisdarmansyah berharap anggota bisa menjadi garda terdepan bagi masyarakat di tengah pandemi saat ini. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Tanjung Pinang Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua PDIP Kota Tanjung Pinang, Yuniarni Pustokoweni, dan anggota DPC lainnya. Lisdarmansyah menyampaikan kepada anggota partai agar bisa menjalankan struktur dengan bijak, seperti hal yang membantu warga yang berada dalam kesulitan. Lis berharap anggota partai untuk lebih peduli pada warga, seperti warga yang melakukan isoman dan yang terpapar COVID-19, sebab hal demikian merupakan fungsi sebagai anggota DPRD. Dalam kata sambutannya, Lis mengatakan apapun masalah yang terjadi harus diselesaikan sampai akhir, agar tidak menggantung dan menjadi beban. Saya menyampaikan kondisi COVID di Tanjung Pinang dan Kepri, Lis menyampaikan reses di tahun 2021, terkait usulan program yang akan dijalankan di masyarakat, sekitar 30 program. Di antaranya, ada perbaikan jalan di wilayah Panglima Dompak, program pengendalian banjir di kawasan Bayangkara Batu Hitam, pembangunan drainase perumahan Kijang Kencana 3 Kampung Purwodadi, pembangunan pagar dan dinding waduh, serta pembangunan ruang terbuka hijau kurhan Tanjung Ungga. Selain itu, ada juga pembangunan balai warga RT5 Jalan Ganet Kurhan Pinang Kencana Kota, semenisasi Jalan Satria Kurhan Pinang Kencana, revitalisasi saluran dan revitalisasi masjid-masjid yang ada di kota Tanjung Pinang, serta membuat saluran diganet, dan pemberian dua unit mobil ambulans. Lis mengatakan semua program tersebut bisa berjalan karena adanya kerjasama yang baik, tidak terkecuali anggota partai yang bertugas untuk mensosialisasikannya. Dalam penyampaian reses, Lis juga meminta adanya usulan dari anggota agar nanti bisa dikoordinir. Fokusing kita sudah jalan, sudah jalan, sudah berkala mudah. Itu kan berkaitan, tadi fokusing ini kan, eh mohon maaf, Fokir ini kan bukan program-program yang aneh-aneh. Yang hasil kita reses, nah itu kan kayak gitu tadi, kita berikan usulan, kasihkan formulir usulan, mereka mengusulkan apa yang mereka nak usulkan. Nah itulah yang kita masuk, itulah yang namanya Fokir. Berarti yang ambulan kemarin itu, Pak, dari usulan tahun kemarin? Ambulan mana? Yang tadi yang saya sebutkan ada berapa ambulan? Ambulan ya, tapi ambulan mungkin kendaraan, kalau untuk kendaraan, kendaraan, mungkin direfokusin dulu. Kalau depan, Lis juga. Jadi diantaranya itu seperti apa, Pak, yang usulan masyarakat yang boleh dimasukkan? Contoh, Fokir ini kan penting. Contoh, jalan itu rusak, masyarakat nggak bisa lewat situ kalau udah hujan, gendang, becek, segala macam. Tentunya kan kita harus pikirkan itu. Terus kalau hujan, masalah krenasinya nggak ada. Itu juga menimbulkan bagaimana dampak banjir. Terus kita, itu kan penting. Nah artinya, Fokir itu juga hasil reses itu juga harus menjadi perhatian karena di dalam Permendagri, ya Permendagri 86, itu juga menyarankan bahwa dasar-dasar, nanti saya kirim ke kampung, dasar-dasar dari Fokir itu adalah harus menjadi fasilitasi yang masuk di dalam BPPT. Ini untuk resesnya pertama sudah ada yang terrealisasi. Untuk resesnya pertama sudah ada yang terrealisasi. Banyak yang sudah terrealisasi. Salah satunya mau? Maksudnya, tadi saya sebutkan salah satu. Mesjid tadi, mesjid. Banyak, bagaimana mesjid? Ambulan juga ada tadi. Misalnya contoh ya, di sebelah. Ada Balai Warga di RT5, RW4, Jalan Ganet. Ya kan? Untuk revitalisasi mesjid Pifat Kupala Ganet. Revitalisasi mesjid Ambulisi. Lis menambahkan, sesuai Permendagri nomor 86, dasar-dasar dari Fokir itu harus menjadi fasilitas yang ada di dalam APBD. Ia juga menjelaskan, dengan adanya reses tersebut, bisa membuat anggota partai lebih peduli pada kebutuhan masyarakat. Julia Puspita mengaporkan dari Tanjung Pinang. Terima kasih telah menonton!